Peten Koten, ia akan memulai start dari grid posisi yang kedua. Oke, luar biasa, cukup banyak sekali. Oke, disana ada Fadli Ahong. Ada Iqbal Ahong. Asal Karawang. Dan Wam Uplab satu putaran. Bagaimana Wam Uplab satu putaran? Oke. C, sudah dilepaskan di satu perjalanan Wam Uplab pada perjalanan kesempatan Anda sore hari ini. Dada tentunya live streaming masih lanjut. Bersama Scooter Kid. Dan nanti ketika pembalap akan lepas start, saya minta teman-teman di sini untuk menyingkir dari dalam lintasan. Dada tentunya live streaming masih lanjut. Dada tentunya live streaming masih lanjut. Don Pembalap. Ada nama Iqbal Ahong. Yes. Yes. Untuk teman-teman di sini, nanti ketika res akan dilepaskan para pembalap-pembalap, dimohon semuanya untuk segera keluar dari dalam. Oke. Dada nama Iqbal Ahong. Tentunya. Tentunya pada perjalanan satu putaran awal. MDU Sabutra Muhammad Iman Dimas Kembus Teten Fatur Rahman. Muhammad Yusuf. Dan juga ada beberapa pembalap yang akan kembali berpacu. 24 pembalap. 24 pembalap saudara. Satu putaran awal. Balsi ditempatkan oleh Teten Fatur Rahman saudara. Teten Fatur Rahman. Dan kemudian ada Biko Adam Galang Suryo. Kevin Verdiana. MDU Reki Agung dan M Nur Iqbal. Muhammad Nur Iqbal asal Karawang bersama ART DRCI GM Racing Team. Dan kali ini pemilik nomor start 131 Reki Raiyagung. Reki Raiyagung dari A15 Racing Team. Punya. Nampaknya. Tertangkap jam start. Satu pembalap nomor start 131. Reki Raiyagung saudara. Dan kita akan lihat kembali bagaimana. Teten Abdur Rahman atau Teten Fatur Rahman. Miko Adam dan Galang Suryo. bersama oleh learnt mig getan lalu. Musun 1 lalu. Musun 1 lalu. Cukup cabang? Di tiga putaran awal Teten Fathur Rahman masih terus memimpin Di posisi yang pertama Saudara Lalu di posisi kedua Miko Adam Bebala pasal pangandaran yang kali ini Berada di posisi kedua Dan Kemudian ada Galang Suryo Menggeser keberadaan Miko Adam Sementara Galang Suryo dari Debring asal Bogor Sudah menempatkan dirinya berada di Posisi yang kedua Dan M. Nur Iqbal Berada di posisi yang ke-6 Oke Masih pada perjalanan Sekuter dua tak reguler non pembalap Masih ditempatkan oleh Teten Fathur Rahman Apakah ia akan bertahan berada di Posisi terbaik atau akan tergeser Oleh Galang Suryo Yang mempunyai kecepatan yang lebih baik Oh Dua pembalap di sana terjatuh Ayo bangkit lagi Yes Bisa bangkit kembali saudara Dan Di sisa Tiga putaran terakhir Masih ya Teten Fathur Rahman Berada di posisi yang terbaik Lalu Galang Suryo Dan Biko Adam Sedara Kevin Ferdian berada di posisi yang keempat Dan Nampaknya ada sedikit masalah Kevin Ferdian Sehingga ia harus kembali tergeser Berada di urutan yang ke-5 Tiga putaran terakhir sedara Di tiga putaran terakhir Dada Di sana juga Ada kawan-kawan dari Racing Team Sekuter Pacu RTSP Asal Lampung Yang juga bergabung bersama Kawan-kawan kami di sini Lalu pergerakan Dari Teten Fathur Rahman Yaga Tentunya Masih menempatkan Pembalapasal Tasik Malaya Berada di Posisi Yang ke-5 Oke Masih berada di posisi yang pertama Pergerakan dari Pembalapasal Tasik Malaya Dan Oh Sedara-sedara sekalian Apakah Galang Suryo Yang tentunya akan Siap untuk bergeser keberadaan Anda Teten Fathur Rahman Pembalap yang saat ini tergabung bersama BDS Sekuter Project Asal Tasik Malaya Dimana Ia kali di masih terus pemimpin Di Sisa Satu putaran terakhir Masih ada nama Teten Fathur Rahman Sedara-sedara sekalian Saat ini Kita masih melihat kembali Pergerakan dari Beberapa Pembalap yang mencoba Untuk bergabung bersama Satu pembalap yang saat ini memimpin Di barisan depan Kita akan sambut Teten Fathur Rahman Beberapa saat lagi Nama Teten Fathur Rahman Akan segera dikembali Jager Black Finish di posisi pertama Teten Fathur Rahman Dan di posisi kedua ada Pembalap asal Bogor Yang kali ini Harus puas Menyentuh Garis finish Berada di Urutan yang kedua Sedara Dan Itulah hasil Dari Dua tak sun up Non pembalap Reguler Teten Fathur Rahman Galang Surya Dan Miku Adam Berhasil Menyentuh Garis finish Di posisi yang ketiga Dan setelah ini Kita akan berlanjut Kembali pada Perjalanan Di babak final Selanjutnya Kita akan Cek kembali Untuk Jadpol Di Kesempatan Dan sore hari ini Di Pro Dua tak Free for all Wow Ini Motor-motor Dengan Spek Dua tak Yang sangat Luar biasa Oke Ini yang Ditunggu-tunggu Apakah Di sini Ada pembalap Dari RTSP Juga hadir Di sini Oke Kita akan Tunggu Bagaimana Pertarungan Mereka Para Sekutris-sekutris Terbaik Indonesia Pada Perjalanan Dua tak Free for all Pro Yang beberapa Saat lagi Akan Segera Kami lepaskan Di hadapan Anda Dua Kami lepaskan